hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman kali ini membahas tentang mesin duit untuk mencari cuan ya mesin duitnya ini adalah PC PC nya ini dia pakai spek i73770 jadi jadi kita ini sekarang ini mau merakit ya daripada nungguin casingnya belum datang lebih baik yang ngerakit pakai casing yang ada dulu deh daripada bengong kan kalau ada dirakit jadi bisa dipakai nanti malam bisa cari cuan gitu bisa cari cuannya tuh ya ya kayak buka-buka lapak atau bikin-bikin konten video YouTube atau apalah banyak ya banyak cara untuk cari cuan ya yang jelas Sirtiman udah buru-buru banget pengen segera nyalain PC ya jadi ya dirakit sekarang aja deh gitu nanti biasa kalau mau dibongkar lagi gampang lah oke kita lihat cara perakitannya prosesnya di sini di sini karena PC motherboardnya bekasnya jadi biasanya ada rumahnya tutupnya dan ya kali ini ya begini aja sih ada di kasih tutup sekedar tutup aja dari cellernya cara membukanya ini ini posisinya terkunci ya ini ditekan pengaitnya dikeluarin dibuka selebar-lebarnya ke kanan ya Nah di sini sekarang kita masukin prosesornya prosesornya ini dia patokannya ini ada yang ada yang cowel ya sebelah antara yang ini sama yang itu sebelah mana ya ini udah pas Hai hmm Hai setimana dari sini tuh kesulitan ngeliatnya di sini tuh dia ada ininya nih ada ada kayak apa Hai nah kayak ada kayak ada Hai lekukan gitu loh lekukan plastik kan disini ini udah pas Oke kita tutupnya begini ya tutup ini kita tarik ke kanan dulu biar bisa masuk ke murnya Hai ke murah ininya penguncinya sekarang kita rapetin sangkutin lagi kaitin Hai Oke disitu Hai udah Hai udah ngunci ya sekarang tinggal menaruh Oh ininya hai 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 setiman ini biasanya sipak yang colek aja yang ini atau bagus apa enggak itu soalnya terbiasa yang pasta yang thermal grease yang colek-colek gitu yang lain nanti takutnya Hai nggak kenceng ini di colek aja deh gitu nggak ada nggak ada patokannya sih ya pokoknya nicolekin Hai tambahin tengahnya Nah sisanya ini biasa sir timan pakai buat buat di es Hai sisanya ini buang apa biar Hai biar tangannya bersih gitu kan bersihin tangan sih sebenarnya Hai di 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 peperin disini aja gitu lebih lebih berfaedah lah Hai jadi posisinya tuh seperti ini ya Hai Hai ini dan ini hai 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 dari Intel siapkan lupa pengaitnya di tahu dimana gitu um ini itu ini penjepitnya tadinya kan bekas dari bekas dari itu AMD jadi AMD itu udah ada samping-sampingnya gitu kenceng-kenceng dulu ini kayak apa ya kayak seperti kaca gitu apa sih atomnya baru dimasukin yang warna hitam ini kunci biar kuat kunci biar nggak lepas-lepas oke udah tinggal pasang udah dipasang sebelahnya begini aja deh pasang CPU coolernya ya ini udah pasang ininya fan nya disebelah sini ini biasanya kan di atas ini disebelah sini jadi ini kita gulung sini aja deh kalau masalah gulung suka-suka ya terserah digulung berapa kali jadi seperti ini udah tinggal ini masang ke front panel front panel ini yang sebelah mana ya front panelnya ini sebelah sini berarti kita coba yang ini karena ini casingnya ini cuma ada buat nyalain power doang enggak ada audionya ya jadi itu aja kita panelnya yang di panel itu aja dan ini untuk RAM nya ya ditekan kedua sisi ini dicari eh tandanya pemisahnya jangan sampai ketuker gitu pencet sisi kanan kiri biar ngonsi klat klat Hai ketika udah tinggal disini ini pasang pasang PGA card kita pasang power supply-nya dulu masuk lenya ini masukin di bawah biasanya ukurannya standar sih up salah sebenarnya colokan mau di samping atau di mana juga enggak masalah karena ini bentuk casingnya nih open air jadi enggak masalah sekarang memasang pin power yang empat yang disini disini karena disini pin 24-nya disini ini seharusnya Sertiman bisa pasang lewat lebang dalam sini ya cuma karena besok mungkin mau dibongkar lagi pasang di luar juga enggak apa-apa tapi di dalam juga enggak apa-apa biar kelihatan rapi aja sih ditekan oke udah pin power-nya tinggal masang nah ini harddisk-harddisk-nya ini kan pasang dimana ya dibawah abisnya nanti aja deh kalau untuk bagi akartnya bisa nggak ya di akart itu seharusnya nanti di casing yang beneran sih disini tuh ya seperti itu VGA cardnya udah ini bisa diselipin katanya bisa diselipin di sini bikin biar api deh masih ada ada murung ada murung biar Hai mesir timan lupain yang dulu yang df dan mananya tuh sebelah mana habisnya mana gitu Hai udah dibongkar lupa deh masih ada temurnya lagi Hai ngurih bisa taruh di atas masih ada umurnya lagi temurnya selamat menikmati harusnya ini yang tebal di bagian sebelah sana ini masih ada umurnya lagi bagusan gambarnya di depan deh ada warnanya seperti itu kalau untuk SSD nya harus ini dulu aja ini karena sementara kita coba pasang ini ada pin power nih ini pakai satu pin power VGA card nya jadi nggak terlalu boros daya sih bagusnya dan ini cukup lah untuk kebutuhan grafik oke tinggal pasang ini bisa satu dua karena ini begini ini ke SSD ini banyak ke harddisk ada dua ya aduh gelap sekali ini kalau sertimannya nunduk ke ininya jadi nggak keliatan videonya dan ini terakhir ini masukin dari dalam aja deh ini ini dari dalam dari dalam untuk yang harddisk terus habis yang ini 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 belum di mur ya masih masih berantakan sementara aja oke udah dipasang semua ininya malah keluar disini ya nggak apa-apa sementara oke jadi gitu proses pemasangan dan merakit PC i7 gen ketiga ya i7 3770 dengan VGA card RX R560 Radeon RX 560 mungkin nanti untuk kalau udah jadi nanti saya memang upload lagi deh videonya jadi silahkan dipantau proses rakitnya dari awal sampai bisa nyala oke sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe silahkan dan jangan lupa ya share like follow nya ditunggu sampai jumpa goodbye